Seperti yang kita ketua bersama, Jim Yong di dalam karyanya ciptakan begitu banyak ilmu kung fu yang luar biasa, sangat kuat, keren, bahkan ada yang aneh. Kebanyakan bahkan diceritakan dengan sangat detail. Tapi ada ilmu-ilmu yang sangat susah dikuasai, bahkan cenderung mustahil dicapai. Mari kita simak apa saja. Jim Yong menuliskan ada ilmu 18-18 penakluk naga yang memiliki kekuatan eksternal yang sangat keras. Kemudian ada juga ilmu gaib seperti beming sengkung yang aneh dan ajaib yang dapat menghisap energi internal lawan untuk keuntungannya sendiri. Ada juga ilmu yang mampu mengalahkan segala jenis ilmu pedang dan senjata lain yaitu ilmu sembilan pedang dugu atau dugu jian. Dan banyak sekali ilmu silat lainnya. Banyak yang bisa menguasai ilmu-ilmu tersebut walau memang susah. Namun, seirik perjalanan dan petualangannya ini, Jim Yong bahkan menciptakan beberapa ilmu kungfu yang susah bahkan terhitung mustahil untuk dilatih sampai level tertinggi. Mari kita lihat ilmu-ilmu apa saja yang dimaksud dan mengabar katakan sangat mustahil untuk dicapai. Yang pertama, susah dicapai karena faktor perlunya energi internal yang sangat kuat. Di kategori ini, ada ilmu kungfu yang dalam bahasa arti yang ditersimakan yaitu ilmu pergeseran besar alam semesta. Ilmu ini sungguh sangat susah untuk dikuasai. Apalagi untuk mencapai ke level-level selanjutnya karena diperlukan energi internal yang sangat tinggi. Sebagai contoh, Yang Xiao, sang utusan kiri Sekte Ming, setelah belajar lebih dari 10 tahun, hanya mampu mencapai level kedua. Yang Ting Tian, sang ketua Sekte Ming, setelah belajar belasan tahun, hanya mampu mencapai level keempat. Namun, Chang Wuchi dalam waktu sekitar 2 jam mampu mencapai level keenap. Mengapa hal sederansis ini dapat terjadi? Karena sebelumnya, Chang Wuchi telah menguasai secara sempurna ilmu 9 matahari yang merupakan salah satu ilmu energi internal tingkat atas. Sehingga fondasi untuk menguasai ilmu pergeseran besar alam semesta ini telah ada. Analoginya seperti ini. Ilmu 9 matahari ibaratkan sebuah mesin generator besar dalam menyuplai energi listrik yang sangat banyak. Ilmu pergeseran besar alam semesta diibaratkan sebagai mesin scanner dan fotokopi yang bekerja maksimal, dapat melihat dan menunjukkan medan energi dan gerakan aliran energi lawan, sehingga dapat memanipulasi, menggeser, dan mengubah energi sendiri dengan segala cara yang mungkin untuk meniru gerakan lawan. Bagaimana seandainya tanpa ilmu 9 matahari sebagai fondasi? Tentu dibutuhkan beberapa puluh tahun, bahkan mungkin keratusan tahun untuk dapat mencapai level ke-6. Ilmu yang memiliki 7 level ini, bahkan sang penciptanya sendiri hanya mampu menembus level 6 saja. Dan walau dengan teorinya dia mampu merumuskan level 7, sang penciptanya sendiri bahkan tidak mampu menembus level ini. karena dibutuhkan energi internal yang sangat amat tinggi. Kedua, Liu Mai Senjian, yang dalam secara harfiah diterjemahkan 6 Nadi Bedang Dewa. Ilmu ini, sejak diciptakan oleh luhur duan, yaitu Dua Jinping, tak ada lagi yang mampu menguasai ilmu ini secara sempurna selama seratusan tahun. Beberapa biksu di Gwiltian Longtani, dengan ilmu energi internal masing-masing yang boleh dikatakan sudah luar biasa pada saat itu, hanya mampu menguasai satu Nadi saja. Sampai akhirnya, hanya Tuan Yi, dan sampai sekarang hanya dia saja, yang mampu menguasai ilmu ini dengan sempurna, hanya dengan melihat dan belajar sebentar. Dia takkan mampu mendesak pertarung sekelas Jumoji untuk mundur. Tapi, mengapa laki-laki ini dapat terjadi? Ya, kondisinya hampir mirip dengan Jang Wooji. Tuan Yi, menguasai ilmu sakti Peming Senggung, yang juga merupakan salah satu ilmu energi internal tingkat atas, dan dia sudah menyerap banyak energi internal lawan-lawannya sebelumnya, sehingga dia memiliki fondasi yang kuat untuk menguasai ilmu 6 Nadi Dewa ini. Analoginya seperti ini, ilmu sakti Peming Senggung dibaratkan sebuah mesin generator besar dalam menyuplai energi yang sangat banyak. Ilmu 6 Nadi Perang Dewa bisa diibaratkan sebagai sebuah mesin ketelinggan karena mampu menembakkan 6 energi pedang yang cepat dan tidak terlihat, dan mampu ditembakkan secara akurat ke segala arah sesuai keinginan pemilik ilmu. Dan karena ada generator besar yang menghasilkan energi, tentunya menembakkan ilmu 6 Nadi pedang Dewa dapat dilakukan dengan sepuasnya. Ilmu ini begitu dasyat, sampai seorang Senggung juga merasa gentar dan mengakui tidak yakin dapat mengalahkan ilmu ini dengan 28 tapak penakluk naganya. Kedua, karena faktor perlunya waktu yang sangat lama. Di kategori ini ada ilmu Kung Fu Long Xiang Poregong yang dalam secara harfiah diterjemahkan sebagai ilmu prana naga dan gajah. Ini adalah merupakan ilmu energi eksternal Mahadasyat andalan Jinlun Kuose berasal dari aliran Buddha Tibet dan total memiliki 13 level. Dikatakan tiap level dari ilmu ini setara dengan kekuatan satu naga dan gajah dan bisa mencapai level 10 seperti Jinlun Kuose akan mempunyai kekuatan setara 10 naga dan 10 gajah. Ilmu ini sangat kuat bahkan mampu mengimbangi ilmu 18 tapak pengakluk naga dari Koceng dan juga ilmu tapak dugaan setapa dari Yakbo yang energi eksternalnya terkenal sangat keras. Bahkan ilmu pukulan kosong dari Jopo Tung pun dipukul mundur. Namun masalah yang timbul dalam mempelajari ilmu ini adalah dibutuhkan waktu yang sangat lama. Level pertama ilmu ini dapat dipelajari dalam dua tahun. Namun seiring bertambahnya level, lama waktunya juga bertambah. Level kedua mungkin butuh waktu tiga tahun. Level ketiga dibutuhkan waktu empat tahun, dan seterusnya. Dengan demikian, untuk mempelajari ilmu ini sampai level terdikit, seseorang harus hidup sampai seratusan tahun. dan ini hampir mustahil dapat dicapai. Tiga, karena faktor kondisi keberuntungan dan kebetulan. Di kategori ini ada ilmu kumbu Ping Can Tu Chang, yaitu ilmu tapak racun ular sutra es. Dibutuhkan faktor keberuntungan dan kebetulan karena memerlukan tiga elemen pendukung. Pertama, ilmu ular sutra es yang jumlahnya sangat sedikit. Mungkin hanya ada satu atau beberapa saja. Kedua, ilmu kaki sakti. Ketiga, metode kultifasi rahasia yaitu wakung tapa dibantu dengan artefak sen mu wang ting. Ilmu ular sutra es dari artefak sen mu wang ting harus mengigit tangan orang tersebut, membiarkan racun yang sangat ganas memasuki tubuhnya, kemudian menggunakan energi eternal dari ilmu kaki sakti untuk menyembuhkannya. Dua hal ini bersifat komplementer, sehingga ilmu tapak racun ular sutra es dapat dikuasai. Ilmu ini bahkan mampu membuat seorang xiaofeng xiaofeng kelabakan dalam menghadapinya. Tiap saat tapak mereka berdua bertemu, xiaofeng merasakan tangan dan badannya kedinginan dan merasakan sungguh tidak nyaman. Itulah deskripsi dari empat ilmu di cerita jinyong universe yang sangat susah dilatih sampai level tertinggi. Walaupun memang ada beberapa yang mampu melatihnya namun itu semua dibantu dengan ada faktor beruntungan atau dalam bahasa mudahnya sebuah plot armor dari jinyong agar tokoh-tokohnya mampu mencapai level tersebut. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe dan sampai jumpa di video-video lainnya. selamat menikmati